Keberadaan objek wisata di kota Bukit Tinggi di tengah pandemi virus corona ini tetap menjadi pilihan pengunjung untuk memanfaatkan waktu libur dan kejenuhan setelah melakukan rutinitasnya. Namun penerapan tatanan kedepan baru atau new normal bukan membuat setiap pengunjung geluasa tanpa adanya batasan atau aturan. Kepala Bidang Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, TMSBK atau Kebembinatang, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukit Tinggi Iqbal kepada RRI mengatakan pihaknya sudah menerapkan protokol kesehatan usia daerah ini keluar pertama kali dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kemudian regulasi penegakan protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi kekuatan untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk di serana publik. Saat ini terdapat 23 tenaga sekuriti yang bertugas di kawasan TMSBK Kota Bukit Tinggi. Tentu nanti aparat penegak hukum perlu menerapkan skema untuk pelaksanaan atau penindakan aturan bagi pelanggar perdia adaptasi kehidupan baru tersebut. Iqbal menyebutkan hingga saat ini tercatat rata-rata kunjungan pengunjung ke Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, TMSBK atau Kebun Binatang Kota Bukit Tinggi per hari berjumlah 1.500 orang. Angka itu tentu cukup jauh dari jumlah wisatawan sebelum munculnya pandemi COVID-19. Di ketahui Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, TMSBK atau Kebun Binatang Kota Bukit Tinggi ini, terus mendapatkan sentuhan program revitalisasi dan pembenahan agar memberikan kesan terbaik bagi setiap orang yang datang dan berada di objek wisata tersebut. Sebagaimana informasi yang diberitakan RRI sebelumnya, bahwa TMSBK dibagi atas beberapa klaster atau zona. Saat ini zona aviari, yakni zona burung pun, sudah rampung diwujudkan. Sebuah pengalaman baru bagi pengunjung dengan masuk ke kandang burung raksasa. Menitik jembatan gantung, bercengkrama, bermain dan memberi makan burung secara langsung dari tangan. Ahmad Iksan melaporkan.